Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur. Pada kesempatan ini Pak C akan berbagi pendalaman materi PAI. Kalau pada sesi yang pertama dulu kita sudah menyelesaikan beberapa ayat dan kita masih berkutat pada ayat-ayat Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tajwid. Nah, tajwid yang berada di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat yang ke-63. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Wa'ibadurrahmanilladzina yamsuna alal ardi hawnaun. Wa'idha khatbahumul jahiluna qalun. Salamah. Nah, kita akan belajar ilmu tajwidnya. Dalam hal ini kita akan fokus di bacaan panjang atau mat. Yang pertama, yang jelas wa'ibah itu adalah matogih. Jadi yang jelas pasti ada matogih. Misalnya kata wa'ibah, kemudian aladzi, yamsu. Di situ ada fathah bertemu alib. Kemudian aladzi itu ada kasroh ketemu yak sukun. Kemudian yamsu itu ada domah ketemu wawu sukun. Jadi anak-anak, jika ada fathah ketemu alib. Kasroh ketemu yak sukun. Domah ketemu wawu sukun. Itu pasti matogih. Nanti di lafat-lafat berikutnya juga demikian. Kemudian yang kedua ada matbadal. Itu pada lafat arrohmanimah. Itu karokat fatkah berkiri. Arrohman. Kemudian di paling belakang itu ada aljah. Kemudian salalah. Kemudian matiwad. Matiwad itu pada lafat salamah. Tulisannya salaman. Bacanya salamah. Jadi ketika ada fatkah tanwin bertemu dengan alib di akhir lafat atau di akhir ayat atau di wakofkan. Itu maka dibaca matiwad. Berikutnya. Di dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27. A'udhu billahi minash shankanir rajim. Wa atidhal kurba haqqahu wal miskina wabna s-sabili wala tubadzir tabtira. Kemudian ayat berikutnya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syaitini waganas syaitanulirabbihi kafura. Jelas pada ayat-ayat ini pasti ada matobi-nya. Tadi sudah kita pelajari matobi-nya. Jika fatkah bertemu, alib. Kasrah ketemu, ya sukun. Kemudian ada ini ya. Jadi beberapa lafat sudah sangat jelas. Yang kedua pasti ada matbadalnya. Pada lafat wa-a-ti-a itu sudah jelas. Kurba haqqohu. Aduh mahterbalik itu. Kemudian misalnya lagi. Assyaitan. Itu matbadal. Kemudian matiwal. Tadi sudah dijelaskan. Apabila ada fatkah tanwin bertemu alib di akhir ayat atau di wakof. Tabtira kafuro. Itu matiwal. Kemudian matjaismunfasil. Matjaismunfasil itu apabila ada matobi-i bertemu dengan hamzah beda lafat. Jadi matobi-inya dan hamzahnya itu lafatnya berbeda. Misalnya pada kata kanu ikhwana kanu. Dalam nu itu ada matobi-i. Kemudian di depannya ikhwa. Itu diawali dengan hamzah. Jadi itu disebut matjaismunfasil. Berikutnya ada mat silah kasiroh lirob bihi. Jadi ini beberapa mat yang terdapat di dalam surat al-isroh ayat 26 sampai ayat 27. Berikutnya kita akan belajar surat al-furqon kembali. Tapi ini difokuskan pada perilaku. Dan hamba Allah yang maha pengasih. Yaitu orang-orang yang mereka itu berjalan. Alal arti dimukabumi haunan. Dengan tawadu. Wa'idha khotobahumul jahiluna. Wa'idha dan apabila khotobahum dikatakan kepada mereka. Al-jahiluna oleh orang-orang bodoh. Orang yang tidak paham agama. Mereka itu berkata salamat. Perkataan yang penuh dengan rasa kesejahteraan. Kesejahteraan atau salam. Nah, mereka nanya berarti di dalam ayat ini. Atau di dalam ayat al-furqon 63 ini. Perilaku terpujinya adalah tawadu. Yaitu rendah hati. Atau tidak sombong. Kemudian jika dicaci atau dihina. Mereka berkata salam. Mendoakan kesejahteraan bagi yang menghina. Jadi, inilah jika anak-anak ingin jadi orang-orang yang disayangi oleh Allah. Jika dicaci maki, dihina. Doakan mereka dengan doa yang baik. Karena doa yang baik itu akan kembali kepada orang yang berdoa. Berikutnya, anak-anak. Surat Al-Isra. Tadi sudah kita bahas. Wa'adidha al-kurba. Dan berikanlah kepada kerabat atau orang dekat. Hakkohu haknya. Wal miskina. Dan orang-orang miskin. Wa benasabila. Dan orang-orang yang dalam perjalanan. Walatubaddir tabdirah. Dan jangan berbuat boros. Memubadirkan barang. Innal mubadirina. Karena sesungguhnya sikap boros itu kanu adalah pemboros. Ikhwa nasyayatini. Temannya atau saudaranya setan. Wa kanasaitonu dan sesungguhnya setan. Mirabdihi kafuro. Terhadap Allah itu ingkar. Makanya ada beberapa perilaku yang harus kita hindari. Yang pertama. Nah ini tidak dihindari. Ini perintah. Perintahnya adalah bersedekah. Kepada kerabat. Hakkir miskin. Dan orang yang dalam perjalanan. Kemudian larangannya. Jangan berbuat boros. Karena orang boros itu. Saudaranya setan. Tentu anak-anak tidak mau jadi saudaranya setan. Dan pemboros ini adalah perilaku setan. Atau setan itu selalu ingkar kepada Allah. Jadi demikian anak-anakku. Semoga bermanfaat. Apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Atau kesempatan ini. Semoga anak-anakku sukses selalu dalam setiap aktivitas. Kegiatan. Dan selalu diritoi oleh Allah SWT. Demikian. Nasru minallah wafatkun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.